Intro Upacara memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI digelar warga RT9-RB7 Kelurahan Sukoharjo, Kejamatan Krojen, Kota Malang tepat pada tanggal 17 Agustus 2017 Bedanya, alasan keterbatasan lahan yang mereka miliki, warga pun terpaksa melaksanakan upacara di pinggir rel kereta api meskipun resiko keselamatan cukup tinggi Sekitar 80 warga terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa mengikuti jalannya upacara pengibaran bendera di jalur lintasan kereta yang tak jauh dari tempat tinggal mereka Meski upacara digelar di pinggir rel, suasana upacara berlangsung khidmat Tidak jauh berbeda dengan upacara bendera pada umumnya Upacara yang digelar warga juga dilengkapi dengan perangkat upacara serta busan adat yang mereka kenakan Sedangkan Ketua RT didaulat sebagai Inspektor Upacara Saat upacara berlangsung awalnya berjalan lancar sesuai rencana Namun sampai proses pembacaan doa, tiba-tiba sebuah kereta penggangkut BBM meluncur di antara barisan peserta dan pemimpin upacara Sontak, secara naluri seluruh peserta upacara tidak terkecuali Inspektor Upacara mengamankan posisi masing-masing ke tempat yang aman Sehingga upacara pun terpaksa berhenti dan dilanjutkan setelah kereta melintas Ketua RT 7 Muhammad Suli mengungkapkan Dipilihnya lokasi lel kereta untuk melaksanakan upacara Lantaran di lingkungan mereka merupakan kawasan padat penduduk Sehingga tidak terdapat lapangan yang memadai untuk dilaksanakan upacara selain di kawasan lel kereta Meski cukup resiko, menurut Suli warga tetap menginginkan adanya upacara untuk menghargai jasa para palawan Upacara disini kita harus memberitahukan kepada semua orang Jangan hanya lingkungan yang kecil ini Kita harus memperingati dan bisa memperingati Kalau kita mempunyai ruangan yang besar seperti punya lapangan Kalau kita tidak memperingati itu kan tidak mengisi kemerdekaan sekarang ini Jadi meskipun di tepi rel gini Rakyat atau warga RT 9 ini sudah mempunyai kesadaran Dan mau untuk mengenang para jasa palawan yang telah membela tanah air kita Terus tidak takut nih upacara di pinggir rel ada kereta lewatnya? Takutan mana sama pejuang-pejuang dulu yang melawan penjajah Hanya dengan menghadapi rel kan bisa kita mengaba-aba Keretanya itu bisa berhenti, bisa pelan Tapi kalau zaman penjajah, mana ada yang tahu itu penjajah Itu bedanya Sementara salah seorang warga bernama Ida Nurlayla mengatakan pengalamannya mengikuti upacara di pinggir rel Meski merasa sedikit khawatir, namun dirinya bernakusnya Mataran nuansa upacara yang penuh kekeluar Dalam upacara itu, Ketua RT berpesan agar warga terus menjaga karangan besar Selain itu, Ida menyiapkan pentingnya pendidikan bagi anak yang menjauhkan dari bayi narkotika Takbar Anjar Agata, Ketua Tanara